World Central Kitchen kembali menyalurkan bantuan makanan di jalur Gaza, sebulan setelah tujuh pekerjanya tewas akibat serangan udara Israel awal April. Dimulainya penyaluran bantuan ini disambut gembira keluarga Iyadana Arjas Makat di Dair Albala. Sebelumnya dalam acara kebaktian di Katedral Nasional mengenam pekerja World Central Kitchen yang gugur, pendiri organisasi Nirlaba ini menyatakan tekadnya terus memberikan bantuan secara maksimal. Sebelum menghentikan operasinya selama sebulan, World Central Kitchen menyumbang sekitar 62 persen dari seluruh bantuan LSM internasional kepada jalur Gaza. Meski kembali beroperasi, organisasi ini akan terus menyerukan penyelidikan independen atas serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF yang merenggut nyawa rekan-rekan mereka. Pada saat yang sama, relawan kemanusiaan yang berniat menyalurkan bantuan pangan dan obat-obatan sekitar 5.000 ton ke Gaza akhirnya terus terhalang. Iring-iringan kapal yang tergabung dalam armada Freedom Flotilla ini terus tertunda keberangkatannya. Terhalang oleh berbagai restriksi administratif. Keberangkatan kapal terakhir tertunda oleh inspeksi mendadak oleh pihak berwenang Gini Besau yang akhirnya mencopot bendera Gini Besau dari dua kapal Freedom Flotilla. Dan menjelaskan, tidak seperti World Central Kitchen, penyelenggara Freedom Flotilla tidak mau berkoordinasi dengan Israel. Dan sejumlah relawan pun akhirnya satu persatu kembali ke negara asal menanti kepastian. Teman-teman, di sini ketika ada pengunduran ya memang banyak yang sedih. Tetapi kita diingatkan lagi bahwa memang ini bagian dari sebuah perjuangan dalam hal manusiaan. Tantangan-tantangan itu akan terus tetap ada. Dan apa yang kita alami ini memang mereka sampaikan belum seberapa dengan yang dialami oleh saudara-saudara di Gaza. Jadi ya para peserta kembali semangat ya kembalinya mereka ke negara masing-masing itu tetap membawa harapan dan semangat untuk bisa kembali mengikuti pelayaran kemudian menyalurkan bantuan ke sana. Amerika Serikat sebelumnya meminta bantuan ke Gaza disalurkan lewat jalur lebih aman menggunakan jalur yang telah disediakan sebelumnya. Dari Washington DC, Uni Salim dan tim VOA.